Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan Semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Anita KW bertekuk lutut Memohon kepada Abimana Setelah David mendapatkan Bukti identitas asli Anita KW itu Reno gementar ketakutan Saat Abimana mengatakan Hal ini Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Yang mana dimulai pada Saat Yakinanti yang begitu sangat Bahagia sekali karena bisa Berkumpul lagi bersama dengan Suami tercintanya itu ya guys Sampai-sampai Kinanti tidak bisa melepaskan Pandangannya ya guys Hanya bertujuk kepada Abimana saja Dan terlihat disitu Abimana yang begitu Sangat bersyukur sekali ya guys Mempunyai Kinanti dan juga Nayaka Di saat susah seperti ini Mereka mau merawat Abimana dengan setulus Hatinya ya guys Abimana begitu sangat terharu Namun Abimana Sangat bahagia juga ya guys Kita doakan Semoga rumah tangga Abimana Dan Kinanti itu Selalu saja romantis Dan dijauhkan dari Masalah-masalah Dan dimana di adegan lainnya ya guys Abimana yang mendapat kabar Dari Pak Herman Bahwa Reno telah membuat Ulah di perusahaan Sudirja Abimana yang sudah tidak Tahan lagi ya guys Dirinya pun Meski masih sakit Masih nekat ya Ingin datang ke kantor Dan ingin menghentikan Semua ulah Anita KW Dan juga Reno itu ya guys Dan ternyata Abimana sudah mempunyai Bukti identitas Asli Anita KW Itu ya guys Dan pada saat Abimana di kantor Terlihat disitu Kinanti juga ikut ya guys Bersama dengan David David yang sudah memegang bukti itu Memperlihatkan kepada Anita KW Dan juga Reno itu ya guys Anita pun disitu Memohon kepada Abimana Untuk memaafkan dirinya Anita pun berkata jujur Kepada Abimana ya guys Bahwa dirinya hanya disuruh Dan dibayar oleh Reno Untuk mengaku-ngaku Sebagai mamah kandungnya itu Atau Anita ya guys Namun Abimana yang sudah Tidak setahan lagi ya guys Dan dirinya sudah muak Dengan pelakuan mereka berdua itu Abimana pun disitu Tidak memberi ampun Dan mengancam Reno Reno yang gemetar ketakutan Saat mendengar ancaman Abimana itu ya guys Dirinya bingung Harus bagaimana Karena pastinya Ucapan Abimana itu Bakalan Abimana lakukan Ya guys Kita doakan ya guys Semoga Reno dan Anita KW itu Mendapat karma Atas perbuatannya itu Dan semoga juga Mereka berdua Mendekam di penjara Ya guys Untuk selama-lamanya Dan dimana di adegan lainnya Terlihat disitu Perusahaan Abimana pun Kembali lagi Ketangan Abimana Ya guys Yang mana Abimana disitu Begitu sangat merindukan Perusahaannya itu ya guys Setelah sekian lama Abimana hilang Dan terlihat disitu Abimana yang sedang bersama Dengan Kinanti Di kamar berdua Ya guys Abimana pun Mengucapkan Secara tulus Kepada Kinanti Bahwa dirinya Sangat bersyukur Memiliki istri Seperti Kinanti Dan Abimana berjanji Tidak akan Menyianyiakan Kinanti Nah guys Mungkin itulah Bocoran Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda Untuk episode hari ini Dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga Like, kombole, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru Seputar Sinetron Kesayangan Anda Terima kasih Terima kasih